Ratusan kiosk di pasar tradisional Ciranjang, Kabupaten Cianjur, Ludes terbakar Senin-Siang 11 Agustus 2020. Berdasarkan informasi, kebakaran pertama kali terjadi di sebuah kiosk yang terletak di bagian belakang pasar. Ratusan pedagang langsung panik saat api dengan cepat meludeskan ratusan kiosk. Mereka menyelamatkan dagangannya masing-masing ke tempat yang lebih aman. Belasan unit mobil pemadam milik pemerintah Kabupaten Cianjur, mobil pemadam dari Bandung Barat dan Sukabumi turut membantu datang ke TKP. Petugas pemadam tampak kesulitan karena angin kencang membuat api semakin besar dan cepat membakar seluruh bagian kiosk di pasar tersebut. Hingga sore hari, petugas kepolisian masih menyelidiki dari mana datangnya sumber api. Heri Setiawan, Bandung TV